Saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai respons terhadap perkembangan situasi politik terkini. Juga sekaligus untuk mengklarifikasi sejumlah pemberitaan yang tidak benar, apakah itu hoax atau pemutar balikan fakta yang beredar luas belakangan ini di berbagai media, termasuk media sosial. Pada kesempatan yang baik ini, saya tidak lagi akan membahas secara detail atau kronologis, karena semua telah disampaikan secara gamblar sebelumnya. Pertama, melalui press release Sekretaris General Partai Demokrat Bung Teku Rifki Harsya pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2020. Yang kedua, pada rapat atau sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat yang digelar pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, di mana Ketua NTP, yaitu Bapak SBY, yang secara langsung memimpin, juga menyampaikan sikap dan posisi Partai Demokrat terkait dinamika politik yang terjadi, begitu cepat dan mengejutkan. Khususnya tentang nasib dan masa depan, koalisi, perubahan untuk persatuan. Saya bisa memahami dan merasakan apa yang ada di hati dan pikiran para kader demokrat. Berkecamuk, juga beraduk antara marah, kecewa, juga sedih. Ada yang memilih untuk diam, tapi tidak sedikit yang kemudian mengekspresikannya di ruang-ruang publik. Sekali lagi saya bisa merasakannya. Namun, saya mengajak kita semua untuk sabar dan ikhlas menerima kenyataan ini. Pasti ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik untuk kita semua. Mungkin saat ini kita belum tahu persis apa bentuknya. Tapi yang jelas, sebagai pemimpin, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya bangga sekaligus terharu atas ketegaran, kesetiaan, soliditas, dan solidaritas seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat dalam menghadapi ujian dan tantangan ini. Saya juga berterima kasih, karena itu semua yang telah membuat perahu besar ini tetap kokoh di tengah-tengah badai. Saya juga menyampaikan terima kasih secara terus kepada para tokoh, para sahabat, dan berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang telah menyampaikan simpati, doa, serta harapan baiknya untuk saya pribadi dan Partai Demokrat. Selanjutnya, saya mengajak seluruh kader Partai Demokrat agar tetap tenang dan berpikir jernih. Kita tidak akan patah oleh ganjalan politik sekeras apapun. Meskipun, kita juga tidak akan berkompromi pada konspirasi politik securang apapun. Saya juga mengajak kita semua untuk bersyukur, karena Allah SWT masih sayang kepada kita. Bisa jadi, ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang lebih buruk. Saya tahu para kader Demokrat marah dan kecewa. Marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawabres. Tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan. Bagi Demokrat, ini sesuatu yang fundamental. Kita merasakan dalam hidup pikuk politik menuju pemilu 2024, seolah etika, integritas pribadi, dan komitmen politik menjadi tidak lagi penting dan relevan dalam mencapai tujuan. Ini yang justru menebalkan keyakinan politik saya bahwa perubahan benar-benar diperlukan. Karena demokrasi yang sejati hanya bisa rawat dan tetap eksis jika hal-hal mendasar tadi tetap dipertahankan. Pengalaman di TNI mengajarkan kepada kami untuk senantiasa memegang teguh, nilai, dan etika keperwiraan. Hal ini adalah modal utama bagi seorang prajurit dalam mengembang tugas apapun. Dalam kondisi perang saja, kami diwajibkan ketika itu untuk mematuhi etika dan aturan. Sehingga perang bukan hanya soal kill or to be killed. Bukan hanya seolah hanya tentang menang atau kalah. Tetapi juga soal cara untuk bisa memenangkan peperangan tersebut. Begitu juga dalam berpolitik. Saya rasa semua rakyat Indonesia yang kita perjuangkan ini sepakat untuk berpolitik secara beretika. Artinya kita mendambalkan praktik-praktik yang baik, yang tidak menghalalkan segala cara. Kita juga tidak ingin seolah semuanya bisa asal tidak boleh kalah. Cara tidak boleh menikam tujuan. Cara juga harus dijiwai oleh tujuan. Begitu pula sebaliknya. Ini adalah pandangan pemimpin besar Mahatma Gandhi yang juga menjadi rujukan utama dari pikiran-pikiran Presiden Soekarno. Sejak awal, kami memiliki harapan besar terhadap hadirnya sebuah perubahan dan perbaikan. Bukan perubahan biasa, tetapi perubahan besar dan fundamental yang berlanggaskan pada nilai-nilai dan etika. Ini tentu membutuhkan kerja keras, kerjasama, dan komitmen dari semua yang ingin melakukan perubahan tersebut. Namun kenyataannya, hal itu tidak mudah untuk diwujudkan. Komitmen menjadi barang yang langka. Kata maaf, dijadikan obat yang murah untuk pengingkaran atas sebuah komitmen. Ini tentu berbahaya. Jika dibiarkan, bisa menjadi budaya. Menjadi sebuah pembenaran. Dan lambat laur, bisa membentuk karakter bangsa yang tidak bertanggung jawab. Tentu, sekali lagi, kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Untuk itu, kami tidak akan menyerah. Untuk terus memperjuangkan nilai dan etika dalam kehidupan politik dan demokrasi kita. Saudara-saudara, partai politik adalah sebuah institusi, bukan pribadi. Sehingga ada tata, kelola, dan mekanismenya. Apalagi pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Memilih pemimpin, utamanya calon presiden dan calon wakil presiden yang kelak akan bertanggung jawab atas lebih dari 270 juta jiwa. Tidak bisa hanya diputuskan begitu saja dalam hitungan menit oleh sekelintir orang. Sesuai dengan konstitusi, partai demokrat tentu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dan dibicarakan dalam wadah majelis tinggi partai. Sejak awal pula, partai demokrat telah mengingatkan untuk tidak sekali-kali melakukan fit accompli. Atau dalam tanda kutip, memaksa partai demokrat untuk menerima sebuah keputusan. Keputusan yang sepihak, tanpa melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Dasarnya adalah mutual trust, rasa saling percaya, juga semangat keadilan dan kesetaraan yang menjadi titik temu perjuangan. Bagi kami lebih baik untuk bersepakat. Saya ulangi, lebih baik bersepakat untuk tidak sepakat. Agree to disagree. Daripada dipaksa menerima keputusan yang kami sendiri tidak terlibat dalam prosesnya. Inilah substansinya teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!